. Sebanyak 200 anggota perkumpulan peternak lebah kelanceng nasional Indonesia PPLKNI menggunakan 3 bus dari berbagai kecamatan di kabupaten kota Tasikmalaya, pukul 00.00 WIB pada Kamis Dinihari, 16 Maret 2023, berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan PPLKNI daerah lain se-Indonesia, estimasi 1.500 orang, guna berdemo di DPR RI dan berlanjut ke bares krim, buntut atas dugaan investasi bodong lebah kelanceng dengan total kerugian, secara nasional, sekira 1,6 triliun rupiah. Demikian Aldi Emperdana, Tasikmalaya, Tribun Jabar. Satang satu notak. Tos. Itu adalah satu. Sebenarnya kita berpikir positif, bahwasannya kita adalah masyarakat kecil yang menjadi korban dari tiap MBM. Tentunya kita ingin berihtiar, khususnya berihtiar, toh Allah juga yang tentukan hasil tidaknya, tapi kita berihtiar semaksimal mungkin, yaitu dengan cara demo dihadapan pemerintah. Kita sudah diterima oleh PPR, tapi ini Komis Tiga yang menerima kita besok ini, supaya kita yang demo-demo, yang ke parlemen-parlemen. Betulnya kita ada 30 orang yang diwakili oleh 30 orang yang masuk ke parlemen, lainnya ada demo. Mudah-mudahan kita kurang lebih 1.500 orang ada di Jakarta besok, dari seluruh penjuru, dari Pekanbaru, dari Riau, dari Jambi, Namunado, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sebuahnya datang. Di Tasik, kita ngelitkan 200 orang. 3 bis, 3 bis 180 orang, sama mobil pribadi 20 orang. Jadi kurang lebih 200 orang. Jadi, Insya Allah, Pak Tasik mungkin paling banyak ya, dan yang lainnya. Akhirnya juga banyak, tapi Tasik paling banyak. Insya Allah. Sasaran demo kan termasuk? Nah, sasaran demo tidak merusakkan, kita demo damai. Sejuanya kita bukan untuk merusakkan, tidak, politik tidak. Hanya untuk dilihat oleh pemerintah, usul cepat Jokowi, melihat bahwa ini korban-korban melihat kecil, tolong dikembalikan uangnya segera oleh tiap MBM. Karena nasional berapa orang? 30 ribu. 30 ribu. 30 ribu. Kerugian nilai kerugian terlalu? Kerugian kalau 1,2 sampai 1,6. Kalau sama panen 1,6 triliun. Memang triliun? Mandat di mana? Mandatnya di posoni orang-orang itu. Namanya ada MADA, MADA CS, MADA itu direktur sebagai yang tangan kontrak antara mitra dengan MBO dalam MADA. Purnah, pura jaya, pura jaya namanya. Para pasus di pepolisian ada sampai mana, Pak? Nah, pada skrim, sedih pada skrim. Ini belum sampai sidik, baru lidik. Nah, cuma itu tadi, kalau kita tidak orang dengan demo, khawatir nanti leha-leha. Itu aja. Leha-leha mungkin juga, dia juga sepihak MBM, tidak di, mungkin dia bergerak juga ya, dia banyak uang ya. Takutnya kita seperti itulah. Jadi inginnya bahwa sana datang, ke MBO sana, kemudian lihatlah, masyarakat kecil ini mendemo, menutup hak yang dikembalikan. Dari MBM. Jadi itu, tujuan kita adalah mendorong, mendorong dari pihak pemerintah, apa, mengertilah, sangat bijaklah. DPR juga harus bijak, MPR juga harus bijak, apalagi presiden. Karena itu rakyatnya yang dijolimi oleh pihak seorang-seorang, itu namanya MADA CS ya, MADA dan kawan-kawan. Saya tidak akan bicara masalah, siapa yang berkewenangannya punya gawaian ini adalah, nanti perjagaan penyidik, yang akan menyidik siapa sebenarnya yang jalan dari sebuah ini. Pokoknya usut. Ya, usut. Ya, pengennya kita selalu, berdasarkan dari baliknya, segala sidik, usut, tuntas habis, uang kembalikan kepada kita. Itu intinya begitu. Ada deadline, Pak? Deadline, sehingga, saya ingin cepat lah. Kalau dengan aspek normal, normatif, kan namanya juga sidik, mungkin kalau kesehatannya berat, 120 hari. Sudah lama 4 bulan berarti. Kalau agak berat, 30 hari. Kalau ringan, 60 hari. Itu kan sudah berat sekali, 2 bulan. Sedangkan kita masyarakat kecil ini, sudah teriak-teriak. Ada yang punya hutang ke banknya, 8% hutang ke bank. Jadi, bank ini, sudah nuntut juga ya, nagih-nagih pada rakyat-rakyat kita yang kecil ini. Padahal kita belum, belum panen enggak, hasil enggak. Bayarnya, iya harus. Nah, ini juga harus dilema kita, yang akan coba selesaikan kepada pihak, para bankan. Dalam hal ini, mungkin pihak Pak Gui Yuban, membuat surat penyataan, atau mengurut kebijakannya, pengurut adanya pengurutan penagihan kepada pihak mitra. Karena, betul-betul itu ditipu oleh pihak MBM. Bukan untuk dipoyak-poyakan oleh yang bersangkutan. Itu akan kita upayakan juga. Jadi, sekali lagi, tujuan mulia dari diung ini, bukan untuk hura-hura, bukan untuk syarat, bukan untuk politik, tapi murni menuntut hak kita, yang dilakukan oleh pihak MBM. Supaya didengar oleh pemerintah. Ada perintah dari Pak Jokowi, untuk menyelesaikan sesegera mungkin. Itu harapan kita. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan share ya!